Intro Hai, jumpa bersama dengan saya Uci Yap dalam program 2 Minutes Wisdom Masih kita akan membahas tentang komunikasi, kunci utamanya adalah seni mendengarkan Saya ingin bertanya kepada Anda, pernahkah Anda ada dalam sebuah penerbangan Dan kemudian Sampra Mugari menyambut Anda dengan sangat hangat dalam sebuah ucapan sambutan Dan di akhir dari sambutannya, dia menyebutkan nama sang kapten yang menjadi pilot dalam penerbangan tersebut Beberapa saat kemudian, Sampra Mugari lalu memberikan kuis kepada para penumpang Dan pertanyaannya adalah menanyakan nama sang kapten dalam penerbangan tersebut Hasilnya sangat mengejutkan, bahwa tidak ada seorang penumpang pun yang berhasil mengingat nama sang kapten Masalahnya tidak terletak pada kemampuan para penumpang dalam mengingat Masalahnya terletak pada kemampuan para penumpang untuk menaruh perhatian, untuk fokus, untuk efektif listening Dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pramugari tadi Nah hari ini, pada episode ini, kita akan bahas tentang 4 manfaat Dari ketika Anda betul-betul efektif listening, mendengarkan dengan efektif Bukan selektif listening, bukan juga out listening Manfaat yang pertama adalah ketika Anda sungguh-sungguh senang mendengarkan orang lain Maka Anda sedang menunjukkan respek Anda kepada pribadi yang sedang berbicara kepada Anda Sebaliknya, jika Anda menunjukkan out listening, mendengar dengan acu-ta'acu Tidak peduli dengan pribadi yang sedang berbicara kepada Anda Maka Anda sedang memberikan kesan bahwa Anda tidak sedang menghargai orang yang sedang berbicara kepada Anda Manfaat yang kedua adalah ketika Anda mendengarkan orang lain dengan sangat efektif Maka Anda sudah membangun sebuah hubungan yang baik dengan sang pembicara Dikatakan bahwa orang besar adalah orang yang memonopoli pendengaran Artinya apa? Dia senang mendengarkan orang lain Sedangkan orang kecil adalah orang yang memonopoli percakapan, senangnya ngobrol terus, senangnya berbicara saja Tapi tidak mau mendengarkan orang lain Bahkan menyimak pun menyimak separuh-separuh saja Ketiga manfaatnya adalah ketika Anda senang untuk membangun atau mendengarkan orang yang sedang berbicara kepada Anda Maka secara otomatis itu akan menambah pengetahuan Anda Dikatakan ada sebuah pepatah yang mengatakan begini bahwa If you love to listening, you will gain knowledge If you incline your ear, you will become wise Jika engkau lebih senang atau menyukai mendengarkan orang lain berbicara Maka akan ada pengetahuan-pengetahuan tambahan yang Anda miliki Bahkan ketika Anda suka sekali terus mendengarkan orang lain berbicara Maka Anda akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana Kempat manfaatnya adalah bahwa ketika kita senang dengar orang lain berbicara Akan ada ide-ide baru yang ditambahkan dalam hidup kita Semakin sering kita duduk dan berbicara dengan orang lain di sekitar kita Maka saya pastikan Anda tidak akan pernah kekurangan ide Kita tidak pernah tahu seberapa dekat kita dengan ide-ide yang bernilai mahal Ketika kita duduk dan lebih memilih untuk mendengarkan orang lain berbicara kepada kita Masih bersama saya, Utyap, dalam program Two Minutes Wisdom Sampai jumpa di lain kesempatan Bye-bye